Fensui Kamar KOST Fensui Kamar KOST Fensui Kamar KOST Oleh Zodiaku Aidi Diulas 21 Juni 2018 Fensui Kamar KOST Saya pernah menjadi anak kos selama bertahun-tahun Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menulis mengenai Fensui Kamar KOST Khusus bagi para sahabat dan siapa saja yang masih menjadi anak kos Selain itu, artikel ini juga merupakan jawaban bagi pertanyaan salah seorang sahabat yang merasa dijahati oleh sesama anak atau penghuni Kos, di mana mereka suka mengadu pada pemilik kos Artikel ini juga dimaksudkan membantu orang tua memilihkan tempat kos bagi anaknya yang hendak meneruskan studi di kota lain, sehingga mau tidak Mau harus tinggal di rumah kos Hal terpenting di sini adalah pilih kamar kos yang bereputasi baik Artinya bukan hanya penghuninya yang bermoral baik, melainkan teliti juga apakah tempat kos itu angker atau tidak Selain itu, amati pula apakah di sana pernah terjadi penghuni yang bunuh diri dan lain sebagainya Khusus tempat kos bagi mahasiswa, cermati apakah rata-rata penghuninya dapat menyelesaikan Studi dengan baik atau tidak Ini adalah pertimbangan pertama, sebelum melangkah lebih jauh Titik, selanjutnya pilih kamar kos yang pintunya tidak menghadap keluar Jika pintu kamar kos searah dengan pintu utama Biasanya penghuni akan lebih banyak hura-hura dan kurang memusatkan perhatian pada studinya Pada kasus yang ekstrim bisa kurang kerasan tinggal di kamar kos Titik, ada juga orang yang tidak suka tidur di ranjang Mereka biasanya meminta pemilik kos agar membongkar ranjang dan mereka lebih suka tidur dengan kasur yang langsung menempel dengan lantai Ini tidak baik, seseorang lebih baik tidur di ranjang Atau tempat tidur yang memiliki kaki Semakin tinggi semakin baik Mengapa demikian? Sederhana saja Silakan amati bagaimana tempat tidur para raja Tempat tidur raja selalu megah, mewah, dan tinggi Tidak, ada raja yang tidur di kasur tanpa ranjang Bagaimana para pengemis dan gelandangan tidur? Mereka tidur di tanah Jadi, silakan pilih Anda ingin tidur seperti pengemis atau raja Titik, khusus bagi yang sering dijahati oleh teman kos Maka pertinggi ranjang Anda Artinya ganjal kaki-kaki ranjang tersebut dengan kaleng atau apa saja Yang penting ranjang menjadi lebih tinggi Namun perhatikan juga faktor keamanan Jangan sampai gitu Anda bergerak sedikit Maka ganjalan itu rubuh Bila ranjang Anda lebih tinggi dibandingkan penghuni kos lainnya Maka mereka akan menjadi segan pada Anda Titik, ranjang juga harus mempunyai sandaran Ini tidak hanya berlaku bagi anak kos saja Sandaran melambangkan kemantapan hati Orang yang tidak mempunyai sandaran Hidupnya akan kurang mantap Jadi ini juga faktor penting yang harus diperhatikan Titik, ranjang juga Harus menempel pada tembok Paling tidak sandarannya harus menempel tembok Titik, ranjang tidak boleh langsung berhadapan dengan pintu Titik, bagian atas tempat tidur Anda Atapnya harus rata Jangan ada bagian yang menonjol atau lubang Ke atas, jika tidak berpeluang menimbulkan gangguan kesehatan Titik, pintu kamar kos jangan langsung berhadapan dengan pintu kamar penghuni lainnya Terlebih lagi pintu kamar mandi Jangan pula pintunya langsung berhadapan dengan tangga Titik, jangan letakkan alat-alat elektronik Seperti komputer, televisi, tape, DVD, dan lain sebagainya langsung di samping tempat tidur Anda Paling tidak ada jarak 1 meter Banyak anak kos yang ingin praktis dan Menempatkan barang-barang tersebut di samping tempat tidurnya Namun ini tidak baik Oleh karenanya Pilih kamar yang cukup luas dan lapang Sehingga dapat meletaknya di tempat yang tepat Titik, pilih kamar yang warna Temboknya lembut Kamar adalah tempat beristirahat dan belajar Oleh karenanya Warnanya harus dapat membangkitkan ketenangan Titik, jangan pilih kos di jalan buntu Hal ini juga kurang baik Karena aliran energi tidak dapat Mengalir dengan baik Kemungkinan penghuni kos lambat dalam lulus kuliah Meskipun pandai atau berotak cemerlang Namun ada saja yang menghambatnya lulus kuliah Titik, khususnya Khusus bagi yang sering dijahati oleh penghuni kos lainnya Kewasan mempunyai energi yang sering disebut chi Energi itu tentu mempunyai kualitas Ada yang baik dan ada yang buruk Pertama, pilihlah kawasan yang baik Nah lokasi yang baik itu seperti apa Kalau menurut Feng Shui Lokasi yang baik menurut Feng Shui Lingkungan yang asri dan banyak pepohonan dan taman Tentu memiliki cijau lebih bagus dibandingkan dengan lingkungan yang gersang Apalagi kalau kumuh dan banyak sampahnya, bau, dan bising Kalau menurut ilmunya biasanya, lingkungan yang baik itu ditandai oleh adanya unsur alam kayu Pepohonan, dan unsur air, sungai atau danau Kedua, perhatikan arah Kalau yang ini bersifat pribadi Sesuaikan dengan individu masing-masing Dalam Feng Shui Setiap individu mempunyai arah-arah keberuntungan yang bersifat pribadi Seperti arah terbaik untuk kesehatan dan kemakmuran Kalau tidak sesuai juga akan berakibat kurang bagus bagi individu Tersebut, karena ada juga arah-arah yang bisa berdampak buruk Ketiga, bentuk arsitektur bangunan Seperti halnya lingkungan Juga mengeluarkan aura Aura terbagi dalam lima macam elemen Api, kayu, air, logam, dan tanah Elemen-elemen tersebut bisa diterapkan pada material bangunan dan bentuk bangunan Misal yang berkaitan dengan bentuk bangunan Seperti bentuk bulat yang berarti logam atau bentuk runcing yang berarti api Kalau untuk material misalnya Sebuah bangunan yang banyak menggunakan bahan stainless steel dan baja berarti memiliki aura logam Jadi kesimpulannya setiap individu pasti akan berbeda-beda kos dan kontrakan yang sesuai dengan dirinya Na ilmu Feng Shui akan membantu untuk mengetahui kos dan kontrakan yang cocok sesuai dengan dirinya Sehingga dapat memaksimalkan keburuntungan dan aura positif untuk dirinya Caranya ketahui dulu siu anda Apa sesuai dengan tanggal, bulan, tahun, dan jam kelahiran anda Contohnya, seorang yang lahir pada tahun 1962 Memiliki siomacan kayu Artinya, orang tersebut memiliki banyak unsur kayu Jika melihat, dari tahun kelahirannya, orang itu tidak mempunyai unsur air Itu sebabnya, ia memerlukan unsur air agar unsur kayunya tidak mati Nah setelah hasil kesimpulan ditemukan tinggal cari lokasi dan bangunan Kos dan kontrakan yang mendukung hawa positif sesuai siu anda Sekian prediksi Zodiaku ID untuk tips mencari kontrakan atau kos-kosan atau rumah tinggal untuk kamu Semoga kamu mengikuti ini dan Jadi beruntung selalu Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain Terima kasih